Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Di bulan puasa ini semoga puasa dan amal kita diterima oleh Allah ya Ya jadi seperti biasa teman-teman Pak Mus, kali ini ingin membahas tentang hewan lagi teman-teman Nah ini sudah ada hewannya teman-teman Jadi tadi ceritanya ini kan weekend teman-teman ya Di bulan puasa juga jadi Pak Mus itu libur kerja Jadi iseng-iseng nih mau buang suntuk lah Jalan-jalan ke toko burung ya atau tempat orang-orang jual-jual hewan teman-teman Nah kebetulan disini Pak Mus dapat satu hewan ya Yang budgetnya itu cocok di kantong lah teman-teman ya Jadi terjangkau Nah cuman hewan ini galak teman-teman Jadi butuh adaptasi dulu dan butuh statement-statement Supaya nanti mau dicinakan dulu teman-teman Nah hewan apa itu? Yaitu musang bulan ya Tapi galak Kita langsung buka aja Ini Pak Mus krodong karena tadi dia stres banget teman-teman Tuh kita buka Nah itu dia teman-teman Dan hidungnya itu berdarah teman-teman Karena kandang disana itu kecil Ditambah lagi itu kan di pinggir jalan teman-teman Jadi ada banyak kendaraan lalu-lalang Musang bulannya stres teman-teman ya Jadi dia nabrak-nabrak kandang tuh gitu tuh Cuman kandangnya disana kan apa namanya Besi kalatan teman-teman yang maklum ya Namanya Pet shop jalanan pinggir jalan gitu teman-teman Terus Pak Mus berinisiatif nih Untuk beli kita rawat kita cindakan di rumah Kalau disana kan gak di handle-handle teman-teman Nah jadi ketika tanya harganya rupanya harganya cocok Langsung Pak Mus angkat Nah sebenarnya Pak Mus tadi itu mau bikin video unboxing ya Cuman kendalanya tadi om kameramennya agak lama ya Jadi packingannya tadi dalam keranjang buah kecil teman-teman Takutnya kan dia makin tersisa ya di dalam itu Jadi langsung Pak Mus buka aja masukin kandang Kita review gini aja Takutnya nanti itu akan apa namanya Keranjang buahnya kecil hidungnya makin berdarah teman-teman Disini nanti Pak Mus mau coba obati ya Mau kita jinain juga teman-teman Nah cuman ini kan karena baru sampai teman-teman Jadi kita belum melakukan tahap menjinakan Kita mau buat dia adaptasi dulu 2-3 hari Biar dia tenang ya Kita coba kasih makan Nanti setelah itu baru kita jinain Nah nanti ketika dia udah jinak Barulah Pak Mus mau berbagi tips sama kalian Sharing-sharing apa sih Bagaimana sih cara menjinakannya Apa-apa aja yang diperhatikan Apa-apa aja yang dilakukan Dan berapa lama prosesnya teman-teman Jadi nanti kita akan bikin video part 2-nya teman-teman Jadi teman-teman jangan sampai keninggalan video selanjutnya ya Yaitu dengan cara berlangganan video Pak Mus Dan jangan lupa subscribe juga teman-teman Supaya nanti ketika Pak Mus tayangkan video setelah dia jinak Kalian bisa nonton ya Jadi kalian bisa sedikit belajar ya Walaupun kita sama-sama belajarin teman-teman kan Nah jadi untuk saat ini Ini kita dikandangi dulu Ini kan belum minum teman-teman ya Karena cuacanya panas teman-teman Lalu bulan puasa ini panas banget Jadi dia agak Dehidrasi teman-teman tadi Kita kasih minum dulu Nih Tuh liat teman-teman Ini hidungnya agak luka teman-teman Nampang sih di kamera itu hidungnya Tuh liat teman-teman Ini kita Ganas itu Sepet aja dikunyahnya Lalu dia lapar Kita kasih minum dulu Nanti setelah 2 hari Dia kenal agak lumayan Enggak terlalu Apa namanya Enggak terlalu ketakutan lagi Enggak terlalu panik lagi Kita coba handle Ini kan masih kecil teman-teman ya Nah walaupun Pak Mus Sebenarnya enggak menyarankan Untuk kalian Yang bagi pemula ya Untuk beli atau mengadopsi Musang bulan yang sudah besar Dan galak gini teman-teman Kalau kalian mau pihara itu Coba beli yang baby Jadi lebih aman ya Karena ini kan beresiko teman-teman Kalau Pak Mus sendiri sih Udah lumayan lama ya Dalam memilah haram musang Teman-teman Jadi udah Lumayan berpengalaman Dalam menjinakkan Bahkan Pak Mus juga pernah menjinakkan Yang lebih besar dari ini teman-teman Ini Ini kelaminnya betina teman-teman Ya Cocok dengan Musang bulan Pak Mus yang kemarin itu Si Pablo masih ingat teman-teman Ya Si Pablo yang ekornya spiral Nah ini enggak spiral Jadi bagus sebenarnya Warnanya pekat Jadi Pak Mus Suka nih Makanya Pak Mus angkut aja tadi Ketika harganya cocok Udah lah Tanpa basah-basi Kita langsung bungkus Kita bawa pulang Nah Nih Ya ini Hasil alam teman-teman ya Bukan hasil ternakan Makanya galak Nah Musang bulan Di tempat Pak Mus Pak Mus kan ini berasal dari Medan Dan ini musangnya dari Aceh Nah di Aceh sana teman-teman Musang itu sudah Overpopulasi Atau sangat banyak teman-teman Sehingga mengganggu para peternak dan petani Jadi dia ini dianggap hama Teman-teman Jadi Enggak apa-apa sih kita pihara Lagian kan Musang bulan ini kan Belum termasuk hewan diindungi ya teman-teman Jadi enggak apa-apa kita pihara Kita coba breed Pak Musang Pak Musang Ada jantan si Pablo Ini betinanya Ya walaupun ini masih jauh Usianya di bawah Pablo Enggak apa-apa kita rawat dulu Sampai dia jina Kita coba handle pelan-pelan Ini galak nih teman-teman Eh Tuh tuh lihat Eh Kita kasih nama siapa ya Cocoknya betina ini ya Nih 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 Tuh Belum berani gendong teman-teman Karena memang galak total ya Takutnya bolong Karena giginya tadi masih ada teman-teman Coba nanti Pak Mus Pelan-pelan Gendongnya Kita mandikan juga Karena kan Salah satunya Cara untuk jina kan Musang yang lebih Apa namanya itu Bagus itu Sambil dimandikan teman-teman Ya sambil mandikan Ya Jadi kita handle pelan-pelan Sambil disepeti begini teman-teman Nanti ini bakal dikasih pisang juga teman-teman Ini karena baru sampai Sekalian dia minum gitu maksudnya kan Kita kasih bubur sun Nanti dikasih pisang Dan juga ini udah bisa makan kepala ayam Supaya dia makin gemuk teman-teman Coba kita keluarkan ya Semoga dia Gak terlalu Panik teman-teman Kita pegang ekornya Karena apa? Karena memang gak bisa teman-teman Pegang badannya Tuh liat Nah hidungnya ini Lih darah teman-teman Tuh liat Dia masih Si Pablo yang gigit aku kemarin ya Pablo yang gigit aku kemarin ya Iya iya bener Bener Itu tapi mau gigit Untuk gak kena ya teman-teman Lumayan juga nih Lagi gigitan ini Suaranya tuh Jadi Ini dia masih terlalu Apa ya namanya ya Ketakutan sih teman-teman Panik Jadi kita nanti coba handle Buat dia senyaman mungkin Tuh liat Karena ini mungkin baru dapet juga katanya sih Kasian kan Kalau di kandangin disana gak di handle handle Dia gak jina-jina Terus dia nabrak-nabrak kadang Tuh liat di Gidatnya juga udah mulai pita itu teman-teman Tuh Tuh Jadi Kita masuk kandang dulu teman-teman Ya jadi ini megang ekornya ini Bukan menyiksa teman-teman ya Memang begitu sih Cara memegang musang yang galak Dan pun gak boleh lama-lama juga Ya jadi Kita masukin kandang Dan ini pun teman-teman Selama Paham penjinakan Nanti kita krodongan teman-teman Kita tutup pakai kain seperti tadi Supaya apa? Supaya nanti dia gak terlalu Nabrak-nabrak kandang teman-teman Gak terlalu ketakutan Dah perlahan-lahan Akan dibuka sedikit-sedikit Sehingga dia terbiasa dengan kita teman-teman Barulah nanti dia jina Biasanya sih Pak Mus Kalau menjinakan musang bulan itu Paling lama satu minggu teman-teman ya Apalagi ini kan kecil kan Belum terlalu besar Nanti setelah jina Baru kita buat video selanjutnya teman-teman Ya teman-teman Jadi kan musang bulan ini Dia itu sangat rentan Yang pertama Hair loss teman-teman Rontok bulunya ya Jadi supaya gak rontok bulunya teman-teman Itu dia harus dikasih makanan yang Bervitamin ya Berprotein Juga ini musang bulan ini sebenarnya teman-teman Adalah musang dari Daerah dingin teman-teman ya Karena itu pun ditandai dari apa? Dari bulunya yang tebal teman-teman Jadi kalau terlalu panas Ya kan bisa menjaga suhu ruangan teman-teman Karena kalau terlalu panas juga Dia bisa rontok juga bulunya teman-teman Nah yang kedua Yang paling rentan sama musang bulan Ya itu ekornya mengalami spiral Seperti musang pak mus Belumnya itu si Pablo ya Ekornya spiral teman-teman Itu kenapa? Karena kandangnya terlalu kecil teman-teman Nah gimana sih supaya Dia gak spiral Walaupun kandang kalian gak terlalu besar Gimana caranya? Nah pak musang kan Kandangnya itu kecil tapi tinggi teman-teman Jadi dia bisa nangkring di atas Ekornya jatuh ke bawah Gini contohnya ya Seperti di alam Musang bulan ini kan dia di pohon ya Di kayu gitu Di ranting Nah ekornya ini kan jatuh dia ke bawah Ketika dia nangkring di situ Ekornya kan ke bawah kan Jadi tetap lurus teman-teman Nah kalau kandangnya kesempit Pendek juga Di lantai gitu Itu bisa bengkok Kebiasaan bengkok Jadi spiral teman-teman Kalau bisa sih tinggi teman-teman Dia jadi bisa naik ke atas Ekornya bisa ke bawah gitu Itu dari mana pak mus taunya Kemarin itu ada teman yang piara Kandangnya sebesar ini teman-teman Besar sedikit lagi Untuk musbul dewasa Kan ini kecil teman-teman ya Jadi kandangnya itu besar sedikit lagi Tapi tinggi teman-teman Nah ekornya sama sekali Gak spiral Jadi dari situlah kita lihat Bahwa Ekor musang itu gak spiral Kalau kandangnya tinggi Karena ketika dia duduk di atas Ya kita kasih Seperti tingkatannya lah Lantai keduanya gitu kan Atau kasih kan ranting Tempat dia nangkring Jadi ekornya itu bisa lurus ke bawah Nah gitu teman-teman Jadi Bisa aja sih kalian piara di kandang yang kecil Tapi usahakan tinggi Kalau kandang lebih besar Lebih bagus sih teman-teman ya Nah Jadi itu aja sih teman-teman Untuk makannya sendiri Kalian pasti udah tau lah Seperti video sebelumnya Kan musang ini pemakan buah Dan pemakan daging teman-teman Nah tapi kalau disini nanti Dikasih pisang Dikasih bubur sun juga Dikasih kepala ayam rebus Atau leher ayam rebus teman-teman Serta dikasih minyak-minyaknya itu teman-teman Apa namanya Ketika direbuskan itu ada kayak kaldu ya teman-teman Itu langsung kita kasih aja teman-teman Ya supaya Nutrisinya tercukupi Tercukupi teman-teman Nah Jadi Supaya dia Enggak Terlalu panik Kita kerodongi lagi teman-teman ya Nanti kita coba jinakin Ketika udah jinak baru kita Berbagi tipsnya Teman-teman Kita kerodongi Supaya Dia enggak takut teman-teman Seperti ini Oke Teman-teman Kayak gini Ya Sampai ketemu lagi di video Pak Mus di channel hewan lucu Jangan lupa berlangganan video Pak Mus Supaya kalian enggak ketinggalan Ya info-info Atau seputaran hewan yang unik-unik teman-teman Ya like, komen Dan jangan lupa subscribe teman-teman Ya supaya Ya itu tadi Juga Membantu channel ini Supaya makin berkembang Ya Sampai jumpa lagi di next video Tunggu Terima kasih telah menonton!